isi nomok ke susu pensiun usia 60 Oh Romo sister Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus selamat malam berkat malam suaranya hilang Mas Bayu Oke Romo sister Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus selamat malam berkat dalam selamat malam berkat dalam Mas Bayu kabarnya sehat ya selamat malam berkat dalam pukul 18 lebih 15 itu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam meeting room ya kemudian diskusi bertemu bersahabat dan sebagainya Ibu dan Bapak saya ingin ngetes nih kepada Ibu Bapak I di yang ada apa yang menggunakan handphone atau menggunakan laptop boleh dong dikasih reaksinya dong dikasih reaksen disitu bisa diklik reaksen ada jempol atau tepuk tangan boleh diklik Ibu Bapak Oh ya sih baik sekali boleh jadi reaksen untuk yang hati ya ya kita berarti sudah sudah bisa semua ya reaksennya ya jadi nanti kalau misalkan membawa acara atau moderator meminta Ibu Bapak Romo sister dan teman-teman untuk mengklik reaksen di klik saja ya baik ya apa itu kita aturkan kepada Tuhan karena berkat rahmat limpahan serta kasihnya kita masih dipertemukan di dalam pertemuan kursus selama satu bulan di pertemuan kita pada hari ini yaitu hari Rabu 16 Maret tahun 2020 di kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Romo dokter Agustinus Tri Edi Warsono PR yang nanti akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini kemudian yang kedua Bapak Yuluanes Hari Pranokto yang bertindak sebagai moderator untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Pak Pak Muryoko dari parofi Agustinus Rono kemudian doa penutup nanti dari kesekipan Jogja Barat ya mohon nanti disiapkan baik untuk menyingkat waktu Romo suster Ibu Bapak kita akan mulai dengan pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Muryoko Ponggo Bapak waktu dan layar kami berikan terima kasih Hai Mas Bayu Romo suster Bapak Ibu Mari kita awali kursus kita pada malam hari ini dengan doa pembuka dalam nama Bapak dan putra dan roh kubus Amin Allah Bapak yang bertata di dalam surga segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas aneka berkatmu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami hingga saat ini atas kesehatan jiwa dan raga kami dan atas kesempatan berkumpul secara virtual pada malam hari ini Bapak yang baik malam ini kami akan mengikuti kursus pastoral keluarga kevikepan Semarang hari yang kelima kami mohon berkatmu bagi narasumber kami Romotri Edi Warsono PR agar dapat menerangkan dengan jelas dan sekena panitia kursus agar dapat menjalankan tugas mereka masing-masing berkatilah seluruh peralatan komunikasi jaringan internet dan listrik yang kami pakai agar berfungsi dengan baik dan lancar berkatilah juga seluruh serta kursus ini agar dapat mengerti dan memahami materi-materi yang kami terima akhirnya kami serahkan acara kursus pada malam hari ini ke dalam kuasamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Amin Terima kasih Pak Muryoko yang sudah membantu kita untuk memimpin doa pembuka Baik, Ibu Bapak, Romo Suster, serta teman-teman kita akan mendengarkan lagu pembuka yaitu We Believe in Love Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Selamat malam. Terima kasih. 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 pertanyaan disampaikan lewat chat saja supaya kami mudah untuk mengatur kemudian setelah sesi kita jawab nanti akan kami kembalikan ke MC baik sekalian sebelum kita mulai baik kalau saya perkenalkan dulu Romo Tri sebagai pembicara pada malam hari ini Romo Tri nama lengkapnya adalah Romo Dr. Agustinus Triedi Warsono PR beliau lahir di Yogyakarta 18 Agustus tahun 1980 dan tahbisan imamat 27 Juni 2007 studi dari tahun 2000 sampai dengan 2007 di Filsafat studi Filsafat Teologi dan juga program imamat di Fakultas Teologi Weda Fakti Yogyakarta kemudian tahun 2009 ya setelah ditahbiskan 2019 sampai 2012 mengembangkan studi lanjut lisensia hukum gereja di Universitas Kepausan Urbaniana Roma kemudian tahun 2014 sampai 2018 studi lanjut doktoral hukum gereja di Universitas Kepausan Lateran lataran di Roma itu mengenai studi dan karya itu dari 2018 sampai sekarang sebagai staf formator sebenarnya tinggi Santo Paulus Kentungan juga mengajar materi kuliah hukum hukum gereja di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Fakultas Teologi Weda Fakti dari 2018 sampai sekarang juga menjadi anggota Tribunal Geri Jawi Kepausan Agung Semarang Tim Supervisi Kepkepan Yogyakarta Barat dan juga anggota Tim On Going Formation Imam Dio Sesan Kepausan Agung Semarang demikian sekilas seruai hidup Romotri dan Bapak-Bapak sekalian malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Romotri yang nanti akan membahas tema-tema besarnya adalah mengenai hakikat tujuan dan sifat perkawinan kemudian juga bagaimana kesepakatan nikah dan penataan institusi perkawinan juga akan membahas validitas perkawinan dan halangan nikah juga mengenai kesepakatan nikah dan tata peneguan nikah dan yang terakhir berkaitan dengan solusi yuridis dan pastoral kasus perkawinan Kristiani nah Bapak-Bapak sekalian cukup banyak pertanyaan dari Bapak-Ibu yang sudah masuk yang saya baca itu nanti jawabannya itu nanti ada di sesi terakhir yaitu solusi yuridis nanti pertanyaan itu nanti Bapak mute itu Pak mic-nya Pak mic Pak Hari Pak Hari mic-nya dibuka itu masih mute oh tertutup ya yang mulai mute tadi sampai gimana Romo ya tentang bagian terakhir baru saja oh baru saja oke baik ya ya kurang perhatikan baik jadi Bapak-Ibu sekalian kasus-kasus perkawinan yang sudah ditanyakan ke kami lewat WA itu cukup beragam dan tampaknya nanti akan banyak mendapatkan apa pencerahan atau jawaban itu dari sesi terakhir tadi yaitu mengenai solusi yuridis dan kerja semoga Romo untuk menyikat waktu selanjutnya layar dan waktu kami serahkan sebenarnya pada Romo Tri semoga Romo Tri baik terima kasih Pak Hari selamat malam Ibu Bapak Romo dan saudara-saudari yang terkasih saya bersyukur boleh berbagi boleh belajar bersama dengan Panjendengan semua di dalam kesempatan kursus pendampingan ini kalau tadi dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaannya sudah siap dan itu menyentuh pada bagian terakhir bagaimana kalau kita langsung ke bagian akhir saja tapi untuk sampai pada bagian terakhir tentunya kita perlu melihat bagian terdepannya dulu ya kan kalau nonton film itu kan enggak bisa kita lihat endingnya saja tetapi perlu pada bagian depannya baik saya sudah memak menyiapkan bahan yang akan saya share apakah Panjendengan semua bisa bisa melihat jelas jelas baik baik kepada saya diberikan tema ini perkawinan menurut gereja katolik ya tema besarnya seperti itu lebih-lebih menunjuk pada pandangan gereja yang diwakili oleh kitab hukum kanonik atau secara yuridis kalau bapak ibu dan saudara-saudara bertanya gereja itu punya hukum gereja itu punya hukum di sini ini kita mempunyai kitab hukum seperti ini ini sudah diterbitkan sejak tahun 1983 jadi gereja itu sudah punya pegangan untuk bagaimana mengatur atau pandangan gereja secara yuridis berkaitan dengan perkawinan kristiani baik tanpa mengulur banyak waktu saya ingin masuk saja langsung pada bagian pertama tentang hakikat tujuan dan sifat perkawinan pemahaman kita pengetahuan kita tentang hakikat tujuan dan sifat perkawinan ini ini adalah pandangan yang mendasar yang kiranya bisa juga kita jadikan sebagai kekuatan bagi kita orang katolik ketika ditanya oleh saudara-saudari kita yang non-katolik atau yang beragama lain sebenarnya perkawinan menurut gereja itu seperti apa ini pada bagian pertama kita melihat saya dasarkan karena saya orang hukum maka jualannya adalah jualan hukum yang didasarkan pada kitab hukum kanonik yang kita miliki kanon itu kalau dalam bahasa apa tata peradilan atau hukum secara sipil adalah pasal bisa dikatakan seperti itu pasal pembicaraan tentang hakikat perkawinan itu diatur di dalam pasal atau kanon 1055 paragraf 1 dan disini saya ingin mengambil saripatinya saja bagaimana gereja itu memandang perkawinan yang pertama gereja itu selalu melihat perkawinan dimengerti sebagai sebuah perjanjian covenant fedus atau konsensus atau kesepakatan perjanjian perjanjian siapa selalu menunjuk perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan jadi dua orang yang berbeda jenis kelamin atau berbeda seksualitas tujuannya adalah apa untuk membangun kebersamaan seluruh hidup maka disini pada bagian pertama kita juga melihat unsur dari perkawinan yang dipandang oleh gereja adalah selalu berkaitan dengan dua orang yang berbeda seksualitas jenis kelamin maka gereja sampai sekarang tidak akan pernah menerima perkawinan sejenis ajaran gereja masih tetap sama walaupun secara sipil mungkin dimana-mana karena situasi politis demi suara kemudian menerima perkawinan menerima orang-orang perkawinan sejenis seperti itu tetapi gereja masih tetap sama dan selalu perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun kebersamaan seluruh hidup ini maka disini kita bisa melihat ada unsur dinamicitasnya ada relasi interpersonal antara dua pribadi jadi relasi itu bersifat saling mengembangkan terus-menerus tidak stagnan tidak statis tetapi di satu sisi gereja juga melihat bahwa sebelum adanya kitab hukum kanonik tahun 83 ini gereja sudah punya produk hukum terdahulu yang dikeluarkan pada tahun 1917 dari kanon 1012 dikatakan bahwa perkawinan itu dipandang sebagai kontrak kontrak ini apa disini dikatakan persetujuan dua atau beberapa orang yang saling mewajibkan diri untuk apa memberikan melakukan menghindarkan sesuatu maka ada dua hal disini gereja pada zaman dulu pada produk hukum yang dulu memandang perkawinan sebagai kontrak tetapi gereja pada tahun 83 setelah konsili fatikan yang kedua yang menandai itu memandang bagaimana perkawinan itu sebuah perjanjian dan itu ditegaskan di dalam kanon 1055 tadi perjanjian ini ini yang pertama dan akhirnya keduanya ini baik perkawinan dipandang sebagai perjanjian maupun kontrak itu dipakai di dalam kanon 1055 1055 pada paragraf satu dan paragraf yang kedua ini lalu membicarakan yang kedua tujuan perkawinan apa kalau kita ditanya atau kita terlibat di dalam pendampingan kursus pendampingan atau katekesa persiapan hidup berkeluarga kita ditanya pada bagian ini dan kami para imam yang membantu meneguhkan mereka juga senantiasa mengajak mereka untuk apakah yang kamu terima selama kursus persiapan perkawinan itu sungguh-sungguh masuk dibahami atau tidak paling gampang adalah bertanya tentang tujuan perkawinan pada kanon yang sama kanon 1055 gereja itu selalu mengajarkan bahwa tujuan perkawinan itu senantiasa menunjuk pertama dikatakan di dalam kitab hukum itu menunjuk semua jenis perkawinan baik perkawinan gereja ini atau perkawinan yang lainnya selalu menunjuk pada tujuan perkawinan yang satu dan sama yakni apa pertama menunjuk pada bonum konjugum atau dengan kata lain kesejahteraan suami istri jadi orang menikah selalu ingin mensejahterakan hidupnya pasangan hidupnya dan kesejahteraan ini ukurannya apa apakah kalau saya sudah mencukupi secara material saja sudah cukup seperti Chris Rich saat ini pacarnya atau siapa istrinya sudah diberi itu semua tapi apakah itu cukup tidak tapi kesejahteraan itu menyangkut baik sisi lahir maupun sisi batin lalu yang kedua orang menikah senantiasa harus menunjuk pada petujuan yang kedua bonum prolis atau apa disana dikatakan sebagai yang pertama adalah keterbukaan terhadap keturunan yang kedua adalah pendidikan maka hal ini menjadi sesuatu yang penting apakah orang yang mau menikah itu terbuka terhadap keturunan atau tidak yang kedua kalau sudah punya anak bagaimana perhatiannya sampai kepada pendidikan atau tidak memengikirkan maka ada sisi prokreasi tetapi sekaligus juga edukasi orang yang menikah tetapi dengan kemauan kehendak yang positif menyingkirkan atau menolak untuk memiliki anak maka dia menikah secara tidak sah saat ini kita melihat ada gerakan gerakan yang namanya gerakan child free orang mau menikah tetapi sudah mengikrarkan dirinya bahwa dia tidak mau punya anak orang-orang seperti ini tidak bisa menikah secara sah gerejawi karena menolak tujuan perkawinan itu sendiri maka sekali lagi perkawinan selalu menyentuh pada tiga bagian ini kesejahteraan suami istri keterbukaan terhadap keturunan dan pendidikan anak lalu kita lihat tentang sakramentalitas perkawinan sakramentalitas itu menunjuk pada apa menunjuk pada perkawinan yang sah yang dilakukan oleh dua orang yang dibaptis secara sah baptisan secara sah itu menunjuk pada apa cara membaptis dan juga rumusan kata-kata yang digunakan maka jika dua orang katolik yang menikah perkawinan mereka diangkat ke dalam martabat sakramen perkawinan antara orang katolik dengan orang kristen juga diangkat dalam martabat sakramen karena orang kristen itu adalah orang yang juga dibaptis sakramentalitas itu menunjuk pada apa menunjuk kepada bahwa perkawinan itu menjadi lambang tanda kasih antara kristus dengan gerejanya dilambangkan dengan perkawinan relasi suami dan istri seperti itu disini sakramentalitas di dalam gereja katolik tidak terletak pada pemberkatan pastur karena disini yang menjadi pelayan sakramen itu bukan imamnya imam dalam tanda kutip menjadi peneguh saja yang membantu menikahkan tetapi yang menjadi pelayan itu adalah kedua mempelai mempelai laki-laki mempelai perempuan itu sendiri kalau orang dengan disini dikatakan orang yang dibaptis itu dengan maksud positif dan jelas mengecualikan sakramentalitas perkawinan maka dia menikah tidak sah menikah di gereja tetapi dia tidak menerima sakramentalitas saya tidak menerima saya menolak sakramentalitas perkawinan mungkin karena apa karena sakramentalitas perkawinan itu menunjuk pada sifat hakiki perkawinan itu sendiri yakni apa unitas dan indisolubilitas yakni monogam dan tak terceraikan mungkin orang yang menikah tapi menolak sakramentalitas ada di dalam pikirannya saya mau menikah tetapi saya tidak mau terikat selamanya bisa seperti itu juga lalu di sini perkawinan antara orang yang tak dibaptis dengan sendirinya akan diangkat ke dalam martabat sakramen jika keduanya dipermandikan bagi mereka tidak dituntut adanya perjanjian nikah yang baru maksudnya apa contohnya misalnya dua orang yang non-baptis kita ambil contoh ya dua orang muslim lalu mereka berkenalan mereka menikah di KUA dalam perjalanan karena melihat kesaksian hidup orang-orang katolik akhirnya mereka tertarik dan memberi diri untuk akhirnya dibaptis nah ketika mereka dibaptis perkawinan mereka yang sudah dilakukan di KUA ini secara otomatis diangkat ke dalam martabat sakramen karena baptisan itu dan di sini sekali lagi tidak dituntut adanya pernikahan perjanjian nikah yang baru karena apa karena gereja sudah melihat bahwa perkawinan yang dilangsungkan di KUA oleh dua orang muslim itu adalah perkawinan yang sah juga dipandang oleh gereja nah ini sakramentalitas perkawinan tadi saya juga menyebut berkaitan dengan sifat hakiki perkawinan ini maaf apakah saya terlalu cepat tidak Romo oke lanjut baik lanjut Romo tidak yang berikutnya saya akan menjelaskan sifat hakiki perkawinan sifat hakiki lebih kepada kekasan kekasan yang dimiliki oleh perkawinan gereja kalau ditanya nikah gereja atau perkawinan gereja katolik itu apa cirinya apa cirinya ini yang pertama unitas yang kedua indisolubilitas bahasanya yang kerap kali kita dengarkan adalah monogam dan tak tercerekan seperti itu sebenarnya unitas ini artinya adalah kesatuan mari kita lihat satu persatu disini unitas unitas disini berarti orang yang menikah itu dua orang yang berbeda kemudian menjadi satu persona atau satu daging kerap kali kita menggunakan istilah bahasa Jawa garwo sigaring nyowo seperti itu maka sigaring nyowo satu persona suami dan istri menjadi satu daging ini kesatuan kesatuan disini menunjuk pada monogamitas relasi atau ikatan satu saja ya ini antara seorang laki-laki dan seorang perempuan maka sampai sekarang gereja selalu menolak yang namanya poligami baik poligini maupun poliandri poligini itu satu suami memiliki banyak istri poliandri istri memiliki banyak suami dalam waktu yang bersamaan sampai sekarang gereja menolak adanya poligami maka selalu di sana dikatakan bahwa orang yang masih menjalin relasi atau mempunyai ikatan perkawinan dengan seseorang tidak bisa menikah yang kedua kalinya secara gerejawi sebelum ikatan perkawinan terdahulu itu yang pertama itu itu dibereskan dibereskan itu artinya diputus atau dibatalkan diputus atau dibatalkan maka tidak akan pernah bisa maka nanti di sini kita akan melihat dalam halangan perkawinan satu hal yang saya ingin menambahkan di sini dan ini menjadi perhatian kita bersama adalah perceraian sipil itu tidak pernah mempunyai efek yuridis apapun di dalam gereja katolik sekali lagi di sini tidak ada suatu kali saya didatangi oleh seorang ibu Romo minta tolong apakah bisa menikahkan anak kami tetapi anak kami sudah pernah menikah tapi sudah bercerai secara sipil seperti itu apakah bisa Romo lalu saya katakan perceraian secara sipil itu tidak berpengaruh apapun bagi gereja katolik bahwa perkawinan yang terdahulu yang sudah diceraikan secara sipil itu masih dipandang ada oleh gereja sebelum otoritas gereja yang berpenang membereskan membantu untuk membereskan dengan memutus atau membatalkan nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan istilah ini pemutusan dan pembatalan ikatan nikah sifat yang kedua adalah sifat indisolubilitas atau biasa kita mengertikannya tak terceraikan sikap tak terceraikan ini maksudnya apa kalau orang sudah menikah dan pernikahan itu sah maka perkawinan itu tidak bisa diputus oleh kuasa siapapun tetapi di sini dilihat setiap perkawinan itu selalu membawa akibat akibat tetap dan eksklusif akibat tetapnya adalah apa bahwa ketika orang menikah sekali menikah secara sah maka itu bertahan sampai akhir kehidupan maksudnya adalah apa hanya maut yang bisa memisahkan tidak akan ada yang namanya perpisahan atau perceraian sekali lagi gereja tidak mengenal kata perceraian lalu yang kedua sifat dari perkawinan itu yang indisolubilitas itu adalah eksklusif ya ini apa disana dikatakan ikatan itu hanya terjadi antara suami dan istri saja maka disini dituntut adanya kesetiaan untuk menjaga komitmen masing-masing sampai kapanpun nah konsekuensi disini adalah tidak ada pihak yang ketiga pihak ketiga pihak ketiga itu tidak melulu kita katakan sebagai pil atau bil seperti itu tetapi pihak ketiga itu bisa saja orang tua atau mertua nah ini kerap kali yang terjadikan seperti ini tidak ada pil atau wil tetapi yang membuat bubarnya perkawinan atau ada masalah dalam hidup berkeluarga itu karena campur tangannya orang tua atau juga mertua disana maka eksklusifitas itu juga menunjuk disini lalu yang kedua indisolubilitas ini dibagi menjadi dua jenis absolut dan yang kedua adalah relatif absolut ini maksudnya adalah apa bahwa ikatan perkawinan itu tidak bisa terputuskan sama sekali kecuali karena kematian salah satu pasangan ini menunjuk pada perkawinan yang ratum et consummatum maksudnya ada perkawinan yang sah consummatum adalah dan yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan atau hubungan seksual antara suami dan istri lalu yang kedua jenis yang kedua indisibilitas itu adalah relatif tidak terputuskan memang kecuali oleh otoritas gereja yang berpenang dan karena alasan tertentu seperti di dalam hukum bahwa orang itu menikah secara sah tetapi karena alasan-alasan tertentu akhirnya ikatan perkawinan itu bisa diputuskan oleh otoritas gereja yang berpenang siapa itu paus uskop atau tribunal gerejawi nah di sana ini sifat yang kedua berkaitan dengan indisolubilitas perkawinan atau tak terceraikannya perkawinan lalu berikutnya berkaitan dengan sifat sakramental tadi sakramental di sini dalam arti yuridi seperti saya sudah katakan tadi menunjuk pada perkawinan yang sah yang dilakukan oleh dua orang yang sudah dibaptis baik katolik-katolik atau katolik dengan kristen yang dibaptis tetapi secara teologis dalam arti teologis perkawinan itu menjadi tanda yang melambangkan relasi kasih antara Tuhan Yesus dengan gereja didasarkan pada kitab suci di sini pada surat Rasul Paulus kepada jemaah di Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan 33 ini menjadi tanda kasih Allah relasi suami-istri berpolakan pada relasi Kristus dan gerejanya seperti halnya Kristus mencintai gereja memberikan dirinya bagi gereja yang mau Yesus yang mau menyelamatkan gereja demikian pula sebaiknya relasi antara suami dan istri juga seperti itu berikutnya saya ingin berbagi tentang kesepakatan nikah ini penting sekali berbicaraan kita tentang kesepakatan nikah dan penataan institusi perkawinan berkaitan dengan kesepakatan nikah yang terpenting di sini adalah apa kesepakatan nikah itu menunjuk pada janji nikah menunjuk pada janji nikah janji nikah itu apa pertama adalah tindakan yang dimaui yang dikehendaki oleh masing-masing masing-masing pribadi oleh pasangan itu untuk saling memberi dan menerima jadi kalau kita melihat perkawinan pemberkatan perkawinan di gereja mereka mengucapkan janji itu adalah bentuk ini adalah bentuk tindakan yang mereka maui dengan penuh kesadaran untuk memberikan janji saya dan menerima janji pasangan lalu bersifat eksklusif dari pasangan sendiri yang mampu secara hukum maksudnya adalah apa janji nikah itu dilakukan oleh dua orang yang berbeda seksualitas tetapi yang tidak terkena halangan nikah tidak terkena halangan nikah atau larangan nikah nanti kita melihat halangan nikah dan larangan nikah itu apa saja dan yang ketiga janji nikah itu harus dinyatakan secara publik dan sah maka janji itu harus diungkapkan di gereja di hadapan imam di hadapan dua orang saksi di hadapan keluarga dan mereka yang hadir ini ini nanti akan saya ulangi lagi ketika kita berbicara tentang validitas kesepakatan nikah sebagai pengantar saja pada bagian ini lalu sifat tiga sifat perjanjian atau kesepakatan nikah yang harus dimiliki adalah ini perjanjian nikah kesepakatan nikah itu harus bersifat pertama sungguh-sungguh atau verus orang itu menikah secara sungguh-sungguh orang itu menikah tidak berpura-pura harus sesuai dengan apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya kalau dia mengatakan iya saya mau mencintai iya saya mau setia kepadamu maka sesuai dengan apa yang diakini di dalam hatinya kalau ada ketidaksesuaian berarti bersifat simulatif kepura-puraan muncul di sana atau di sini juga menikah secara tanpa syarat lalu yang kedua sifat dari kesepakatan nikah itu adalah penuh ya ini apa orang menikah itu tanpa mau mengecualikan unsur hakiki perkawinan tidak mengecualikan tujuannya tidak mengecualikan sifatnya seperti itu saya mau menikah tetapi saya tidak mau punya anak berarti dia mengecualikan tujuan perkawinan maka orang tersebut menikah secara tidak sah menikah tetapi kemudian dalam pikirannya saya bisa selingkuh saya bisa menjalin relasi dengan orang lain berarti dia menikah tetapi mengecualikan unsur kesetiaan kepada pasangan ini contoh dari unsur hakiki perkawinan itu apa saja bisa hakikatnya bisa tujuannya bisa sifat hakiki maupun sakramentalitasnya dan yang terakhir sifat perjanjian atau kesepakatan nikah itu bebas orang menikah itu ya harus kemudian menikah secara sadar penuh kebebasan sungguh diamaui tanpa adanya paksaan tanpa adanya ketakutan besar yang berasal dari luar dirinya maka perjodohan seperti itu kehendak orang tua kamu menikah dengan kenalannya bapakmu atau ibumu kamu menikah untuk menutup utang bapakmu ibumu dengan orang tersebut maka di sini tidak ada unsur kebebasan motivasinya adalah apa orang mengambil keputusan untuk menikah yang adalah tindakan yuridis harus dengan penuh kesadaran dan kemauan ini maka kalau ada paksaan ada ketakutan dia menikah secara tidak sah lalu penataan institusi perkawinan maksudnya adalah apa ketika orang katolik menikah dia tidak hanya terkait dengan hukum gereja tetapi ketika orang katolik menikah dia senantiasa terkait dengan tiga hukum ini pertama berkaitan dengan hukum kodrat hukum kodrat itu adalah hukum yang dipahami hukum yang diterima oleh semua agama karena berasal dari Allah sendiri maka hukum kodrat di sini yang termaksud di sana adalah unsur esensial perkawinan tujuan sifat hakiki kesepakatan halangan kodrati hukum kodrati ini mengikat semua orang baik yang katolik maupun yang non-katolik untuk semua perkawinan lalu orang katolik yang menikah dia tentu saja terikat dengan hukum kanonik atau hukum gereja hukum yang dibuat disahkan oleh otoritas gereja yang berpenang karena sifatnya gerejawi maka di sini hukum ini hanya mengikat dan berlaku untuk orang katolik dan mereka yang mau menikah dengan orang katolik nah lalu yang ketiga adalah hukum sipil maka ibu bapak melihat saudara-saudari yang terkasih kalau orang katolik setelah menikah di gereja pasti ada kemudian mengurus ke kantor catatan sipil dicatatkan perkawinan itu dan ketika misalnya perkawinan itu akhirnya bubar di tengah jalan maka juga harus mengurus di kantor catatan sipil mengurus secara sipil lalu ada akibat-akibat sipil dari itu misalnya kita mengenal adanya hak asuh anak pembagian harta gonogini itu tidak diatur tidak diurusi oleh gereja tetapi itu menjadi kewenangan hukum sipil dan gereja tidak mau terlibat di sana tidak mau mencampuri apa yang menjadi kewenangan dari hukum sipil sekali lagi orang katolik selalu ketika menikah terikat pada tiga hukum ini berikutnya saya ingin memberikan pegangan bagi ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih lebih-lebih panjendengan sebagai pendamping pendamping keluarga-keluarga bisa masuk ke apa namanya dulu ada namanya kerasulan kunjungan keluarga kerasulan pendampingan keluarga kejungkel kepingkel seperti itu ini ketika ada saudara-saudari kita yang datang kepada jendengan lalu kemudian menceritakan permasalahannya tentang hidup perkawinannya sudah tidak kuat sama sekali tidak bisa mempertahankan itu jangan buru-buru kita kemudian mengatakan ya sudah bubar saja kita lihat di sini untuk membantu pastor paroki romo paroki tentu banyak juga tugasnya maka kita diajak untuk bekerjasama untuk melihat mengukur validitas itu atau dengan katanya sahnya perkawinan secara katolik itu seperti apa sahnya perkawinan secara katolik itu dideteksi dengan tiga hal ini pertama subyek perkawinan atau materia sakramenti atau menunjuk pada orang-orangnya maka ketika sungguh-sungguh berhadapan dengan kasus itu atau persoalan perkawinan dari umat kita kita perlu melihat apakah yang menikah itu sungguh-sungguh laki-laki tulen dan perempuan tulen atau tidak sekali lagi perkawinan adalah dua orang yang berbeda jenis kelamin jenis kelamin atau berbeda seksualitas jangan sampai misalnya seperti lucinta luna kemudian apa namanya dinikahkan dengan sesama laki-laki dengan raki-laki seperti itu atau malah yang laura lanang ora weda ora itu maka perlu diperhatikan ini tentunya ini pasti pekerjaan dari romo paroki untuk bisa melihat melalui dokumen-dokumen yang ada tetapi yang kedua ini yang penting ya ini apa mampu secara hukum orang yang mau menikah itu apakah dia terkena halangan nikah atau tidak nah halangan nikah ini apa saja kita lihat di sini halangan nikah itu apa halangan nikah adalah halangan yang ditentukan di dalam kitab hukum kanonik ini dan ketika seseorang terkena halangan ini maka orang tersebut tidak bisa menikah secara sah atau membuat perkawinan itu tidak sah jenis halangan ini ada dua halangan nikah kodrati karena itu diatur oleh hukum kodrat diterima oleh semua agama menunjuk pada semua perkawinan halangan nikah kodrati ini tidak pernah ada yang namanya dispensasi sekali lagi orang yang terkena halangan nikah kodrati tidak pernah ada yang namanya dispensasi yang kedua halangan nikah gereja halangan yang ditentukan oleh otoritas gereja mengikat hanya orang katolik dan mereka yang mau menikah dengan orang katolik orang islam menikah dengan orang islam di KUA ini tidak terikat bukan urusan gereja halangan nikah gereja ini karena ditentukan oleh gereja dapat diberikan dispensasi tetapi perlu memenuhi syarat-syarat yang ada atau kalau ada alasan yang wajar dan masuk akal yang memberikan dispensasi siapa ordinaris wilayah Bapak Uskop Romovic Gen Romovic Cap yang memberikan yang punya kewenangan untuk memberikan dispensasi halangan nikah ini bisa bersifat publik atau tersembunyi publik itu adalah apa melalui dokumen-dokumen diketahui dapat dibuktikan secara publik atau yang kedua tersembunyi misalnya dalam kerangka pengakuan dosa halangan itu baru diketahui ini contohnya publik dan tersembunyi baik kita akan melihat halangan-halangan itu apa saja ini ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih halangan-halangan nikah kodrati orang yang terkena halangan nikah ini tidak bisa menikah dan tidak akan pernah ada yang namanya dispensasi pertama impotensi impotensi itu ukurannya adalah apa impotensi yang sudah terjadi sejak sebelum menikah tidak bakal tersembuhkan bersifat tetap nah ini ini yang menggagalkan atau tidak bisa menikah lalu yang kedua halangan ikatan nikah seseorang yang masih terikat dengan perkawinan maka dia tidak bisa menikah yang kedua kalinya karena gereja ingin menjaga kesucian dari ikatan nikah itu maka kalau ingin menikah harus dibereskan dulu ikatan yang dulu lalu yang ketiga halangan nikah hubungan darah maksudnya di sini adalah garis lurus hubungan darah garis lurus adalah bahwa bapak tidak bisa menikah dengan anak kandungnya sendiri anak perempuan ibu tidak bisa menikah dengan anak laki-lakinya kakek tidak bisa menikah dengan cucunya ini adalah garis lurus dan yang keempat adalah halangan nikah hubungan darah garis menyamping tingkat dua ya ini apa perkawinan antara dua saudara kandung kakak menikah dengan adiknya itu adalah halangan nikah kodrati tidak akan pernah bisa diberikan dispensasi lalu yang berikutnya halangan nikah gerejawi halangan nikah gerejawi itu apa saja nah ini halangan yang ditentukan oleh otoritas gereja yang berwenang ada sembilan halangan ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih kalau mau membuka satu persatu ini habis waktunya tetapi ini sebagai sebagai pengetahuan kita saja halangan-halangan nikah gerejawi menunjuk pada umur halangan nikah beda agama yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan halangan nikah tahbisan suci seorang imam yang keluar lalu kemudian mau menikah secara gerejawi tidak bisa karena dia masih terikat dengan tahbisan sucinya atau seorang suster yang sudah keluar tapi sudah mengucapkan kaul kekal publik kemurnian tidak bisa menikah secara sah gerejawi halangan nikah penculikan karena di sana tidak ada kebebasan halangan nikah kejahatan atau pembunuhan membunuh pasangannya sendiri atau pasangan orang lain untuk kemudian menikah tidak bisa ini nanti kemudian halangan-halangan ini perlu dimintakan dispensasi untuk bisa menikah secara sah lalu ada halangan nikah hubungan semenda halangan nikah kelayakan publik halangan nikah adopsi ini juga ada masuk pada halangan-halangan nikah gerejawi nah ini yang saat ini sedang rame diperbincangkan saya skip ini saya skip dulu saja nanti akan dijelaskan pada tanya-jawab saja supaya kita memiliki pegangan yang sama lalu yang kedua yang menentukan validitas atau sah tidaknya perkawinan yang tadi yang pertama berkaitan dengan orang-orangnya yang kedua berkaitan dengan kesepakatan nikahnya ini tadi saya sudah menjelaskan di sana prinsip yang dipakai adalah apa perkawinan itu baru ada kalau ada janji nikah kalau ada kesepakatan nah kesepakatan nikah inilah yang membuat perkawinan kalau dihadiri banyak romo banyak uskup tapi tidak ada janji nikah sama saja tidak pernah ada perkawinan maka kesepakatan ini atau janji nikah ini sesuatu yang penting menentukan sekali untuk akhirnya perkawinan itu terjadi sama kesepakatan itu harus menunjuk pada tiga hal tadi nah tetapi yang ingin saya tunjukkan lebih dalam dari ini adalah berkaitan dengan apakah kesepakatan itu bisa menggagalkan sebuah perkawinan perkawinan dikatakan tidak sah dalam kaitannya dengan kesepakatan itu kalau yang pertama tidak ada konsensus tidak ada kesepakatan nikah contohnya adalah nikah siri itu tidak ada kesepakatan nikah kampung atau nikah adat nikah bawah tangan atau nikah apalah artinya bawah tangan bawah meja atau bawah apa itu tidak pernah ada konsensus maka dikatakan nikah-nikah seperti ini adalah nikah yang tidak sah itu menurut gereja karena tidak ada konsensus yang kedua perkawinan itu digatakan tidak sah kalau ada cacat dari konsensus atau cacat kesepakatan nikah cacatnya digarenakan apa karena tidak terpenuhi ketiga sifat konsensus itu sendiri ini ya ini apa tadi dikatakan verus atau sungguh-sungguh penuh dan bebas misalnya adalah apa ini orang yang tidak mampu mengucapkan atau membuat kesepakatan karena jatuh dalam kegilaan orang yang gila orang idiot orang yang depresi ini tidak bisa menggunakan akal budi secukupnya dan akhirnya tidak mampu menikah secara sah atau orang yang cacat membentuk pandangan perkawinan orangnya pintar bisnisnya berhasil tetapi memandang perkawinan sebagai persekutuan seluruh hidup yang saling memberi dan menerima tidak mampu misalnya disini adalah apa orang yang narsis dengan dirinya sendiri itu tidak bisa membentuk pandangan perkawinan karena tidak mungkin bisa memikirkan pasangan hidup atau karena alasan sikis sehingga tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan contohnya alasan sikis ini adalah apa misalnya adalah orang yang kerap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau orang yang misalnya apa namanya hyperseks lesbian homoseksual ini masuk pada bagian ini lalu yang kedua jika terjadi kekeliruan atau penipuan menipu pasangannya sehingga akhirnya bisa mendapatkan kesepakatan untuk menikah dan yang ketiga jika terjadi simulasi atau tidak ada kesesuaian antara sisi lahir apa yang dikatakan dengan sisi batin apa yang diyakininya nah orang itu bisa menikah di gereja tetapi sebenarnya dalam hatinya dia menolak perkawinan itu contoh yang paling kerap terjadi adalah apa karena dipaksa karena perjodohan itu tidak mau di sini tetapi hanya demi bapaknya demi ibunya demi orang tuanya orang mau menikah atau perkawinan dengan syarat gereja selalu mengatakan tidak pernah bisa orang itu menikah dengan syarat ke depan saya mau menikah saya ingin setia kepadamu kalau kamu memberikan aku misalnya rumah tiga lantai seperti itu atau kalau kamu memberikan aku mobil atau apa tidak bisa perkawinan tidak bisa digantungi dengan syarat-syarat akan masa depan atau yang terakhir adanya keterpaksaan ketakutan yang besar dari luar dirinya dari luar dirinya ini penting bukan ketakutan yang berasal dari dalam dirinya misalnya wah saya bisa enggak ya jadi suami yang baik apakah saya bisa menjadi ibu dari anak-anak nanti ya kalau itu kan ketakutan atau kegelisahan kekhawatiran yang berasal dari dalam dirinya kalau ini adalah yang menggagalkan perkawinan yang berasal dari luar dirinya ini yang ketiga dan terakhir untuk mendeteksi sah tidaknya perkawinan katolik adalah tata peneguhan nikah atau kalau kita kerap kali ibu bapak mendengar dengan nama forma kanonika intinya adalah apa orang katolik itu harus menikah di depan otoritas gereja bisa ordinaris wilayah bisa pastur paroki atau mereka yang mendapatkan delegasi imam atau diakon kan bisa menikahkan diakon atau di tempat tertentu karena kekurangan tenaga imam lalu awam yang dipilih mendapatkan kewenangan delegasi untuk menikahkan ini tetapi tidak cukup di hadapan mereka tetapi juga di hadapan dua orang saksi maka jika ada orang katolik menikah tetapi tidak ada saksi pernikahan itu berarti tidak sah atau misalnya orang menikah orang katolik menikah di hadapan seorang imam tetapi ternyata imam itu belum mendapatkan delegasi dari pastur paroki maka dia juga tidak menikah secara sah perkawinan itu bisa dibatalkan maka kerap kali ketika kita mengundang atau ada romo tamu seperti itu romo tamu datang selalu membantu menikahkan tetapi sudah mengantongi delegasi dari pastur paroki karena yang berwenang untuk menikahkan adalah romo di mana perkawinan itu akan dilangsungkan ini bagian yang terakhir solusi yuridis dan pastoral dari kasus perkawinan kristiani setelah melihat tadi cara mendeteksi lalu kemudian kalau ada umat kita yang datang apa yang harus kita lakukan sarana bantu apa yang bisa kita berikan kepada mereka pertama saya ingin mengajarkan atau membagikan prinsip yang harus dipegang prinsip utama prinsip utamanya adalah ini pertama jika perkawinan itu diandaikan sah berarti kalau sah itu berarti subjeknya orang-orang yang menikah tadi kesepakatan nikahnya atau tata peneguhannya beres semua terpenuhi semua kalau perkawinannya dianggap sah dan tidak bermasalah harmonis bertahan maka jangan diapa-apakan jangan diganggu karena ini adalah ideal dari sebuah perkawinan kita dorong keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh harmonis seperti ini menjadi kesaksian bagi umat yang lain yang kedua jika perkawinan itu diandekan sah tetapi bermasalah atau bubar atau bisa dikatakan mau bubar atau malah sudah bubar dalam artian sudah bercerai secara sipil maka bagaimana cara kita membantunya jangan kemudian tiba-tiba kita ya sudah mending bubar saja cerai saja tidak tetapi romoparoki dan pancindengan semua pendamping-pendamping keluarga atau prodiakon atau ketua lingkungan biasanya akan menjadi jujukan maka kita bantu mereka dengan bantuan-bantuan pastoral ini tujuannya adalah apa masih adakah celah untuk bisa mempertahankan perkawinan itu kalau ada mari kita bantu mereka bisa melalui marriage encounter bisa melalui kerasulan pendampingan keluarga bisa melalui misalnya kalau di paroki-paroki ada beberapa psikolog yang dilibatkan untuk membantu keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka ini dibantu dulu supaya perkawinan itu tetap bertahan kalau ternyata itu juga sudah tidak bisa kita cari kita gunakan cara yuridi sesuai hukum yakni apa pisah ranjang pisah ranjang itu diatur di dalam kitab hukum kanonik ini dengan judul berpisah untuk sementara dengan tetap adanya ikatan pisah ranjang digunakan sebagai sarana untuk apa untuk bisa memberikan kesempatan bagi pasangan itu untuk introspeksi merenung sebenarnya kentos permasalahan itu apa sehingga akhirnya mereka dapat mencari solusi syukur-syukur mengalami rekonsiliasi atau pertobatan kalau akhirnya pisah ranjang saja juga tidak efektif tidak bisa berhasil membantu ya sudah jalan terakhir dibantu untuk pemutusan ikatan perkawinan ini atau bisa dikenal dengan disolusi pemutusan itu menunjuk pada perkawinan yang sah sedangkan berikutnya adalah perkawinan yang tidak sah tetapi tidak bermasalah perkawinan yang tidak sah itu mungkin karena salah satu dari ketiga unsurnya tadi itu tidak terpenuhi entah orangnya ada halangan entah kesepakatan nikahnya itu cacat atau entah tata peneguhannya tidak terpenuhi tidak tercukupi ini perkawinan yang tidak sah tetapi tidak bermasalah maksudnya adalah apa mereka malah harmonis hidup mereka baik maka disini kita bantu dengan pengesahan perkawinan perkawinan yang tidak sah kalau mereka hidupnya baik harmonis ya dibantu untuk disahkan jangan malah kita dorong untuk bubar tidak seperti itu tetapi dibantu untuk disahkan dengan apa dengan pengesahan secara apa sederhana konvalidatio simplek ini atau penyembuhan dari akar sanatio in radice ini contohnya apa contohnya ini misalnya orang katolik menikah dengan orang muslim menikah di gereja ya kan itu kan adalah halangan perkawinan maka dari itu membutuhkan dispensasi namanya dispensasi beda agama ternyata romonya saking sibuknya belum mengurus pemintakan dispensasi lalu menikahkan lalu romonya menggantikan ketika belajar ketika melihat-lihat arsip menemukan loh pasangan ini beda agama dan dinikahkan tanpa adanya dispensasi berarti perkawinannya tidak sah maka dari itu perlu dibantu jangan kemudian malah dibubarkan mereka tidak bermasalah kok mereka harmonis kok hidupnya bantu untuk disahkan dengan cara apa romo paroki akan membantu memintakan dispensasi lalu kemudian mengesahkan lalu yang terakhir kalau ada perkawinan yang sudah tidak sah dan lagi bermasalah ambiar bubar bahkan sudah bercerai maka ya sudah kita bantu dengan apa mengurus pembatalan ikatan perkawinan atau anulasi nah anulasi ini menunjuk pada perkawinan yang tidak sah ibaratnya seperti kita menonton sepak bola kalau goal yang tidak sah itu kan dianulir nah begitu juga dengan perkawinan kalau tidak sah maka dibantu untuk diurus anulirnya dianulir dianulasi ini ini prinsip yang kita pegang lebih-lebih panjenengan yang memiliki tugas sebagai pendamping keluarga-keluarga nah disini perkawinan itu sah ini mengulangi saja dengan kalau dia ingin bertahan dengan bantuan pastoral kalau ingin bubar dibantu dengan pisah ranjang yang kedua dibantu dengan pemutusan ikatan nikah nah pemutusan ikatan nikah ini bisa berbagai macam ini pelepasan ikatan nikah nah nomor satu ini adalah perkawinan yang sudah sah tetapi belum disempurnakan dengan hubungan seksual suami-istri ini bisa diputus Romo bisa kalau sejak awal setelah menikah belum terjadi hubungan suami-istri misalnya orang menikah lalu setelah menikah sehari berikutnya belum terjadi hubungan langsung salah satunya pergi dan tidak pernah kembali maka bisa dibantu dengan memutus perkawinan yang sah tersebut ke tahta suci ke fatikan sana atau disini kita melihat ada privilegi-privilegi privilegi paulinum untuk membantu orang-orang yang misalnya keduanya orang muslim menikah di KUA lalu mereka berpisah bercerai dalam perjalanan mereka mau menikah dengan orang katolik salah satunya mau menikah dengan orang katolik kan tidak bisa menikah begitu saja karena gereja masih melihat bahwa ikatan perkawinanmu di KUA itu walaupun sudah diceraikan secara agama gereja itu melihat masih tetap ada lalu bagaimana kalau saya ingin menikah romo kamu kalau mau menikah dengan orang katolik ini apakah kamu mau dibaptis kalau dia mau dibaptis maka dibantu dengan privilegi paulinum ini baptisan yang diterima oleh seorang yang tidak dibaptis sebelumnya itu akan bisa memutus ikatan perkawinan yang dulu lalu ada privilegi pianum ini untuk orang yang poligami yang bertobat yang ingin dibaptis supaya akhirnya dia hidup dalam perkawinan yang sah lalu ada privilegi gregorianum atau untuk membantu orang-orang yang tidak bisa mengembalikan lagi ikatan perkawinan mereka karena penahanan contohnya adalah apa misalnya orang yang di penjara atau di hukum penjara selama seumur hidup kan tidak bisa lagi untuk memulihkan hidup perkawinan maka dengan privilegi ini gregorianum bisa dibantu untuk menikah lagi yang kedua kalinya seperti itu sedangkan yang tidak sah di sini dikatakan dengan konvalidasi simplek dan sanatio intradice nanti saya jelaskan mungkin melalui contoh-contoh saya rasa nanti pada saat tanya-jawab ada untuk menjelaskan ini secara lebih banyak sedangkan kalau ingin bubar di sini maka perlu dibantu untuk proses pembatalan perkawinan itu anulasi kemana nah disinilah tugas kami tugas saya dan teman-teman romo di tribunal gerejawi atau pengadilan gerejawi itu pengadilan gerejawi tingkat pertama di keuskupan lalu ada banding dan lain-lain ini ya persyaratannya seperti itu ini perkawinan yang tidak sah ya kan lalu ada pengesahan perkawinan pengesahan perkawinan ini yang terakhir ya pengesahan perkawinan pengesahan perkawinan seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi itu bertujuan untuk membantu pasangan yang sebenarnya menikah secara tidak sah tetapi karena mereka ingin bertah karena hidup mereka perkawinan mereka baik harmonis dan tetap ingin mempertahankan perkawinan maka dibantu untuk disahkan pengesahan perkawinan itu ada dua bentuk pengesahan biasa atau biasa kita dengar dengan konvalidatio simplek dan satunya adalah penyembuhan pada akar pengesahan biasa ini syaratnya adalah apa jika kita menemukan di sana bahwa perkawinan itu tidak sah disebabkan karena salah satu dari ini oh ternyata ada halangan nikah yang tidak diberikan dispensasi oh ternyata ada cacat forma kanonika misalnya cacat tata peneguhan oh ternyata romonya itu yang menikahkan tidak tidak mempunyai delegasi atau ternyata saksinya itu kurang atau cacat kesepakatan nikah contohnya adalah apa orang ketika mau menikah merasa terpaksa terpaksa karena ini adalah pilihan dari orang tua lalu menikah dan setelah perjalanan menikah orang tersebut kemudian malah bisa mencintai pasangannya dan akhirnya ingin membereskan atau mengesahkan perkawinan itu ini bisa dibantu caranya dengan bagaimana pertama kalau ada halangan nikah maka halangan itu perlu diberikan dispensasi atau halangan itu sudah hilang lalu yang kedua perlu adanya renovatio konsensus atau pembaruan perkesepakatan perkawinan nah ini pembaruan kesepakatan pembaruan kesepakatan itu ibaratnya seperti menikah lagi seperti menikah baru orang itu keduanya datang kepada romoparoki lalu kemudian ada dua orang saksi dan mereka mengucapkan lagi janji nikah memang tidak dilakukan di gedung gereja dengan kehadiran tidak tetapi dilakukan secara sederhana biasanya dilakukan di pasturan di ruang tamu pasturan atau di ruang doa yang kecil seperti itu hanya kehadiran mereka orang-orang yang berkepentingan saja atau juga pembaruan kesepakatan ini bisa dilakukan hanya oleh pihak yang sadar misalnya tahu Romoh saya pada saat menikah dulu itu merasa kepekso saya sebenarnya tidak mencintai tapi dalam perjalanan saya akhirnya menyadari bahwa saya semakin mencintai dia dan saya mau hidup nah ini dibantu maka pihak yang sadar ini dibantu untuk akhirnya membarui kesepakatan itu nah prosesnya bagaimana seperti halnya mengurus perkawinan biasa pendaftaran penyelidikan kanonik pengumuman perayaan nikah dan akhirnya pengesahan nikah ini dicatat di dalam buku baptis dan buku perkawinan prosedurnya bagaimana ini saya berikan prosedurnya supaya ibu bapak dan saudara-saudari bisa membantu pasangan-pasangan yang mungkin dihadapi adalah orang-orang seperti ini lapor kepada pastor paroki ketika sadar akan adanya ketidaksaan perkawinan lalu dilayani oleh pastor paroki lalu ada mengikuti katekesa persiapan perkawinan tapi di sini juga bisa didispensasi lalu ada penyelidikan kanonik itu harus ada dilakukan oleh romo surat baptis terbaru dan surat-surat yang lain pengumuman tiga kali tetapi bisa juga pengumuman ini didispensasi atau tidak dilakukan dengan alasan-alasan wajar lalu bisa dilakukan perayaan yang sangat sederhana dihadapan imam dan dua orang saksi saja dan tidak perlu dicatatkan kesipi lagi karena sudah yang tercatat itu perkawinan yang dilakukan pada awal itu lalu mendapatkan testimonium matrimoni atau surat perkawinan gerejawi yang baru nah ini cara prosedur pengesahan biasa nah pengesahan yang kedua adalah ini penyembuhan pada akar atau sanatio in radice akarnya apa di sini di sini akarnya adalah yang terpenting yang membedakan adalah kesepakatannya tidak cacat atau ada kesepakatan dan tidak pernah ditarik kembali tetapi di sini mungkin menemukan tidak sahnya itu disebabkan karena apa adanya halangan nikah atau adanya cacat dari tata peneguhan tidak ada saksi atau romonya yang menikahkan atau diakonya yang menikahkan tidak mendapatkan delegasi halangan nikah yang tidak diberikan dispensasi ini membuat tidak sah perkawinan itu nah di sini syaratnya untuk bisa dibantu kalau ada halangan ya halangannya dicarikan dispensasi dulu halangannya sudah dihilangkan dulu lalu tidak membutuhkan yang namanya pembaruan kesepakatan nah ini yang membedakan tidak perlu pembaruan kesepakatan contohnya tadi misalnya karena kesalahan romonya tidak mencarikan dispensasi dari nikah beda agama maka tidak perlu mungkin kalau romonya memberitahukan kepada pasangan itu malah membuat rame malah mereka bisa bingung bahwa ternyata selama ini kita menikah secara tidak sah tidak perlu maka tidak perlu memberitahukan kepada mereka maka romo paroki yang mengetahui adanya ketidaksaan perkawinan itu karena kelalean romo parokinya maka bisa membantu secara diam-diam seperti ini yang berpenang siapa untuk penyembuhan pada akar ini hanya pada dua figur tata suci yaitu paus dan yang kedua uskup diosesan atau bapak uskup ini prosesnya meminta kepada uskup diosesan biasanya seperti itu lalu kemudian dicatat di buku baptis dan di buku perkawinan prosedurnya seperti ini melapor kepada pastor paroki bisa salah satu pihak saja jika akarnya pada tata peneguhan kanonik ini kalau jika akarnya tidak ada dispensasi pastor paroki ya sudah romo paroki yang mengetahui bisa memproses tanpa kehadiran tanpa pemberitawan kepada mereka lalu romo paroki mengurus semuanya memintakan kepada uskup yang mengajukan pastor paroki lalu bisa juga diadakan KPP atau tidak juga tidak apa-apa penyelidikan kanonik di sini dilakukan atau kalau memang akhirnya apa namanya karena kesalahan pastor parokinya ya tidak perlu di sini lalu surat baptis terbaru tidak perlu ada pengumuman perayaannya hanya berupa pemberesan administratif saja jadi tidak ada perayaan pernikahan secara baru atau penyegaran seperti ini tidak ada ini baik saya rasa cukup di sini dulu mari kita perdalam kita perkaya melalui tanya jawab saya serahkan kembali kepada Pak Pak Hari baik terima kasih atas mata kuliahnya hukum kanonik yang lumayan berat saking padatnya materi romo itu sampai saya mengalami kesulitan merangkumnya jadi rasanya tidak perlu merangkum tapi pertanyaan itu akan membuat materi ini akan mungkin barangkali lebih bisa dipahami oleh kita semua ya itu saja ini materi memang tidak mudah karena memang awam itu kan juga tidak terlalu familiar dengan hukum kami tapi ini baik saya rasa untuk kita semua sebagai aktivis di tim pendampingan keluarga untuk bisa memahami paling tidak pokok-pokok ajaran gereja mengenai perkawinan baik baik bapak ibu sekalian setelah kita tadi mendengarkan papara dari romo yang berkaitan dengan hakikat tujuan sifat perkawinan kesepakatan nikah validitas dan solusi yuri dan sebagainya maka selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan via WA sebelum acara dimulai maupun juga via chat yang sudah dituliskan bapak ibu dan notulis juga sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan itu akan pertanyaan-pertanyaan itu sudah dirangkum menjadi paling tidak empat sesi sesi satu ini pertanyaan yang berkaitan dengan sakramentalis perkawinan ada tiga pertanyaan langsung saya bacakan semua romo ya jadi biar nanti barangkali romo menjelaskannya bisa sekaligus pertanyaan pertama apakah bapak ibu pertanyaan tidak saya sebutkan dari mana ya karena beberapa pertanyaan juga sudah kami rangkum nah pertanyaan pertama ini adalah apakah perkawinan yang sah selalu menunjukkan sakramentalitas perkawinan dan sebaliknya apakah perkawinan yang tidak sah pasti tidak menunjukkan sakramentalitas perkawinan yang kedua ada kasus seorang pemuda katolik berpacaran serius dengan seorang gadis kristen dari gereja baptis apakah perkawinan mereka sah menurut gereja katolik kemudian nomor tiga romo untuk perkawinan yang tidak seagama katolik dan muslim sedangkan yang muslim tidak dibaptis apakah bisa disebut perkawinan sakramentalia romo terima kasih ini romo sesi satu pertanyaannya ada tiga pertanyaan munggu romo silahkan baik terima kasih tadi pertanyaan yang pertama perkawinan yang sah itu berkaitan dengan sakramentalitas perkawinan apakah tentu saja perkawinan sekali perkawinan yang dikatakan sakramen itu adalah perkawinan sah yang dilakukan oleh dua orang yang dibaptis dua orang yang dibaptis maka sakramentalitas itu selalu menunjuk pada baptisan maka disini juga saya langsung menjawab pertanyaan nomor tiga tadi orang katolik menikah dengan orang muslim apakah itu dikatakan sebagai perkawinan sakramen tidak karena orang muslim tidak menerima baptis maka dari itu itu dikatakan bukan sakramen perkawinan bisa dikatakan bahwa itu adalah perkawinan natural seperti itu tetapi sebenarnya dalam apa dalam setiap perkawinan itu juga menampakkan sisi sakramentalitas sakramentalitas itu maksudnya adalah apa sisi tak tercerekannya dari perkawinan itu sendiri apapun perkawinan yang dilakukan secara sah itu juga sebenarnya sesungguhnya menampakkan sisi sakramentalitas dalam sifat dan tujuannya tetapi sakramentalitas yang ditunjuk disini lebih kepada baptisan dari dua orang yang menikah secara sah tersebut itu lalu yang pertanyaan kedua orang katolik menikah dengan orang kristen bagaimana apakah itu bisa dikatakan sah secara gereja katolik tadi mereka berpacaran pertanyaan seperti itu pacaran lalu kemudian ketika mereka menikah sah atau tidaknya itu diukur pada tiga poin tadi apakah ada halangan atau tidak lalu yang kedua kesepakatannya bagaimana dan yang ketiga adalah tata peneguhannya orang katolik menikah dengan orang kisten dikategorikan pada perkawinan campur beda gereja maka dari itu untuk bisa menikah secara layak secara layak kita membedakan antara sah dan layaknya maka perlu dimintakan izin namanya izin mixta religio dimintakan kepada siapa kepada ordinaris wilayah dalam hal ini biasanya prakteknya dimintakan kepada romo vikep yang memintakan siapa romo paroki kalau sudah dimintakan izin tersebut maka pasangan ini bisa dibantu untuk menikah secara sah kalau pun lupa romonya lupa memintakan izin perkawinan ini tetap dipandang sebagai perkawinan yang sah tetapi tidak layak seperti itu semoga jelas nasih di mute itu bapak masih mute panjen dengan baik terima kasih romo kita lanjutkan dengan pertanyaan sesi 2 sesi 2 ini pertanyaan yang berkaitan dengan kami kumpulkan kami rangkum yang berkaitan dengan perceraian pembatalan atau anulasi lalu halangan pertanyaan pertama adalah menurut KHK perkawinan katolik tidak mengenal adanya perceraian tetapi pembatalan pernikahan apakah ini karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerakan manusia atau hanya dibuat dengan istilah yang berbeda yaitu antara perceraian dan pembatalan saya kurang paham perbedaan yang dikatakan dengan dicerakan mohon penjelasan kemudian yang kedua pertanyaan kedua yang dari sesi 2 ini mengapa gereja masih perlu menyediakan adanya nulitas perkawinan disolusi perkawinan atau terjadi anulasi perkawinan padahal sebelumnya telah ada penyelidikan kanonik secara bertahap yang ke-6 yang ke-3 hal-hal apa penyebab apa hal-hal atau penyebab apa saja yang mendasari perkawinan dapat dibatalkan oleh gereja yang ke-4 dahulu saksi pengantin ditanya oleh imam adakah halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah nah mengapa sekarang saksi itu hanya menyaksikan dan membukuhkan tanda tangan dan kapan saksi itu dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan dan pertanyaan yang kelima dari sesi 2 ini adalah bila sampai terjadi pembatalan perkawinan sedangkan sudah ada anak kemudian bagaimana status anak dari pasangan yang dibatalkan tersebut demikian Romo monggo Romo wah borong ini ya pertanyaannya borong ini pertanyaannya saya share ke WA-nya Romo ya jadi barangkali sudah saya share ke WA-nya Romo saya akan menjawab satu persatu pertama berkaitan dengan menurut KHK perkawinan Katolik tidak mengenal adanya perceraian tapi pembatalan perkawinan apakah ada yang berbeda antara perceraian dan pembatalan memang berbeda sekali lagi gereja Katolik tidak mengenal yang namanya perceraian karena kalau di logika perceraian itu berarti mengandekan perkawinan itu ada perkawinan itu sudah terjadi sudah sah baru kemudian di tengah jalan bubar dan akhirnya mereka bercerai sedangkan gereja menggunakan kata istilah adalah pembatalan pembatalan itu berarti mengandekan apa perkawinan itu sejak semula sejak awal adalah tidak sah seperti itu itu yang membedakan konsep perceraian berarti mengandekan ada perkawinan yang sah sedangkan pembatalan sejak awal perkawinan yang sah itu tidak ada atau dengan kata lain perkawinan itu sejak awal tidak sah maka dibatalkan maka dibatalkan nah pembatalan itu halal apa yang bisa membatalkan perkawinan tadi pertanyaan nomor tiga hal-hal atau penyebab apa saja mendasari perkawinan dapat dibatalkan ya ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya tadi berkaitan dengan tiga hal yang membatalkan perkawinan itu bisa terkait dengan tiga hal yang pertama adalah yang pertama adalah apa terkait orang-orangnya apakah sungguh-sungguh seorang laki-laki dan seorang perempuan apakah bebas dari hukum atau terkena halangan-halangan atau tidak kalau terkena halangan-halangan dan tidak dapat tidak ada dispensasi maka dia menikah secara tidak sah yang kedua berkaitan dengan kesepakatan nikah atau janji nikahnya nah tadi dikatakan apakah sungguh-sungguh apakah penuh dalam artian tidak menolak salah satu unsur hakiki perkawinan dan apakah sungguh bebas dan yang ketiga dikaitkan dengan tata peneguhannya apakah dilakukan di hadapan imam dan dua orang saksi atau tidak kalau salah satunya ini tidak terpenuhi maka orang menikah secara tidak sah dan misalnya kalau akhirnya perkawinan ini bubar tidak bisa dipertahankan lagi dan ditemukan bahwa ada hal-hal yang membuat perkawinan tidak sah maka bisa dibatalkan seperti itu lalu pertanyaan yang nomor dua mengapa gereja masih perlu menyediakan adanya nulitas perkawinan pemutusan perkawinan atau anulasi pada sebelumnya telah ada penyelidikan kanonik secara bertahap nah inilah kalau digatakan apakah gereja itu kecolongan kecolongan atau tidak tentu saja sebenarnya tindakan pastoral persiapan perkawinan itu sudah dibuat oleh gereja dengan amat sangat rapi dengan lengkap misalnya saya mengajak panjir dengan semua untuk melihat sebelum menikah itu pasangan itu harus menjalani apa pertama kursus persiapan perkawinan ini screening pertama screening yang kedua apa dokumen dokumen bisa saja dari dokumen ini orang itu menipu ada kasus yang masuk di tribunal juga seperti itu ternyata yang dinikahi orang katolik yang dinikahi itu ternyata ditipu bahwa ternyata dia masih terikat dengan perkawinan belum bercerai tetapi mengaku bahwa dia adalah lajang karena dokumennya dipalsukan nah ini screeningnya adalah dokumen yang ketiga screeningnya adalah apa pengumuman di paroki maka pengumuman di paroki ini perlu diperhatikan apalagi ada paroki-paroki yang meletakkan pengumuman itu di depan wah itu sama sekali tidak ada unsur pastoralnya saya mengatakan dengan jujur seperti itu kalau ada pengumuman yang diletakkan di depan sebelum perkawinan eh sebelum perayaan nekaristi mohon diusulkan kepada romo paroki diletakkan di dalam setelah komuni karena tujuannya adalah apa tujuan pastoral dan tujuan yuridis ini umat mendengar pengumuman itu kalau ditemukan adanya halangan maka bisa diberitakan kepada romo paroki dan yang keempat screeningnya adalah apa penyelidikan kanonik kalau ternyata di semua hal ini sudah dilakukan dan kerap kali kan kita tidak tahu apakah penyelidikan kanonik itu juga pasangan itu adalah terbuka atau tidak padahal sudah disumpah penjaringan yang dulu menikah ketika penyelidikan kanonik kan disumpah oleh romo paroki tapi yang kedua juga romo paroki harusnya menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh bukan karena misalnya karena kenal baik dengan yang mau menikah lalu kemudian sudah masuk sini sudah tanda tangan silakan atau jawab sendiri tidak seperti itu kalau seperti itu akhirnya ketika ada permasalahan dalam perkawinan ketika tribunal ingin mencari bukti-bukti lalu bertanya kepada mereka bingung karena romo parokinya tidak melakukan penyelidikan kanonik secara baik maka penyelidikan kanonik tidak menjamin menjamin jika romo paroki sungguh-sungguh melakukan dengan bertanggung jawab menjamin jika masing-masing pasangan itu mengatakan apa adanya secara jujur ini lalu yang keempat dahulu saksi pengantin ditanya oleh imam apakah adakah halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah mengapa sekarang hanya menyaksikan dan membubuhkan nah justru disinilah yang ditegaskan oleh kitab hukum kanonik fungsi saksi itu adalah apa menyaksikan bahwa dihadapannya itu ada perkawinan ingat saksi nikah itu berbeda dengan wali baptis atau wali krisma kalau wali baptis atau wali krisma tujuannya adalah apa dikatakan juga di dalam kitab hukum tugas mereka adalah menuntun menyertai membantu orang yang dibaptis ini supaya berkembang di dalam imannya kalau nikah itu tidak ada wali nikah tetapi saksi tugasnya saksi hanya menyaksikan dan akhirnya dari kesaksian itu diwujudkan dalam kehadiran yang pertama yang kedua kemudian membubuhkan tanda tangan seperti itu dan sebenarnya yang terjadi kalau menurut aturan yang ada saksi nikah itu siapa saja tidak harus orang katolik yang dibuat di paroki-paroki mungkin untuk tujuan pastoral dipilihlah saksi nikah itu adalah orang katolik lalu yang kedua bukan dari keluarga kandung kalau bukan dari keluarga kandung itu maksudnya itu untuk keperluan catatan sipil karena untuk catatan sipil meminta seperti itu jangan diambil saksi nikah dari keluarga kandung seperti itu keluarga inti tapi dari orang lain lalu pertanyaan yang ke lima bagaimana dengan anak status anak jika akhirnya perkawinan itu dinyatakan batal dibatalkan oleh gereja atau tidak sah ini tidak terikat tidak terkait dengan status anak status anak tetap adalah anak yang sah dari orang tua mereka jadi status perkawinan orang tua tidak mempengaruhi status anak demikian pula dalam perjalanan jika orang tuanya ternyata status perkawinannya tidak sah lalu kemudian anak ini ingin dibaptis baptisan yang diberikan kepada anak ini boleh atau tidaknya tidak dipengaruhi oleh status perkawinan orang tua bahkan misalnya jika orang tuanya tidak menikah secara katolik menikah secara misalnya di agama lain tetapi salah satu orang tuanya adalah katolik dan ingin membaptiskan anaknya boleh tidak Roma boleh sekali lagi status perkawinan orang tua tidak menjadi halangan untuk membaptiskan anak yang dilahirkan begitu Bapak rasanya sudah semua saya jawab pada bagian itu untuk sesi tiga sudah terjawab semua sesi dua kita akan lanjut dengan pertanyaan sesi tiga itu yang berkaitan dengan kawin campur agama atau gereja jadi ada tiga pertanyaan yang pertama adalah mengapa gereja memperbolehkan perkawinan beda agama terus yang kedua ini ada kasus ada perkawinan nikah di gereja tapi kemudian masing-masing hidup dengan agamanya masing-masing Islam dan katolik dan mempunyai dua anak yang ikut agama bapak dan ibunya bagaimana gereja menyikapi hal ini padahal janji perkawinan itu akan menjadi anak-anak yang dilahirkan secara katolik yang nomor tiga ini juga kasus pertanyaan perkawinan campur jalannya waktu pasangan tersebut dalam perjalanan kawin campur ini tidak ada kecocokan terus cerai yang Islam setelah cerai nikah di KUA dan sudah punya anak terus bagaimana yang katolik apakah bisa nikah lagi atau tidak karena sudah lama bercerai begitu ini ini yang perkawinan saya jawab pelan-pelan ini yang pertama mengapa gereja memperbolehkan perkawinan beda agama prinsipnya sebenarnya aturan yang ada atau idealnya adalah apa orang katolik menikah dengan sesama orang katolik seperti itu lalu gereja mengatur bahwa orang katolik yang menikah dengan orang non-baptis saya katakan non-baptis karena pertanyaannya beda agama non-baptis berarti orang katolik menikah dengan orang Islam Hindu Buddha Konghuju atau mereka yang tidak mempunyai agama itu dikatakan sebagai halangan perkawinan halangan nikah namanya halangan nikah beda agama akan tetapi gereja sadar bahwa di dalam hidup bermasyarakat masalah jodoh masalah asmara masalah cinta itu kan tidak bisa dibatasi orang tua misalnya dalam keluarga orang tua selalu menginginkan anaknya itu menikah dengan orang yang seagama tetapi akhirnya ya kan berjumpa dengan orang yang beda agama ya anak muda kerap kali tidak berpikiran sampai sejauh itu karena pacaran beda agama itu berbeda dengan pernikahan beda agama pacaran belum memikirkan sampai sejauh itu tetapi kalau sudah mau menikah baru mereka baru memikirkan oh ternyata ada tabraan ada konflik ada ketidaksetujuan entah dari orang tua entah dari yang lain tetapi gereja terbuka dalam arti bahwa akan ada pluralitas agama maka dari itu gereja mewadahi bahwa orang katolik diperkenankan untuk menikah dengan orang non-baptis walaupun itu adalah halangan tetapi halangan tersebut bisa dimintakan dispensasi namanya dispensasi disparitas kultus tetapi dispensasi itu baru bisa diberikan jika terpenuhi beberapa syarat yang pertama adalah apa pihak yang katolik berjanji untuk senantiasa setia pada imannya artinya apa tidak meninggalkan iman katolik tetap setia untuk menghidupi imannya yang kedua pihak yang katolik berjanji sekuat tenaga untuk mendidik dan membaptis anak-anak yang dilahirkan ini ini janji lalu yang ketiga yang ketiga pihak yang tidak dibaptis diberitahukan tentang janji dari pihak katolik ini dua janji ini dan yang keempat keduanya diberikan pengajaran katekesa tentang perkawinan kristiani itu kalau ternyata dan itu diwujudkan dalam bentuk membubuhkan tanda tangan ketika janji itu pihak katolik tanda tangan lalu pihak non-katolik juga membubuhkan tanda tangan tahu bahwa oh ternyata kamu punya janji seperti ini yang harus kamu penuhi dengan perkawinan beda agama ini maka gereja memperbolehkan karena akhirnya gereja juga menyadari bahwa akhirnya orang katolik berjumpa dengan orang lain juga yang tidak seagama dan masalah cinta masalah asmara itu tidak bisa dibatasi dengan itu yang terpenting adalah gereja sudah memberikan pagernya itu lalu yang kedua ada perkawinan nikah di gereja tapi kemudian masing-masing hidup dengan agamanya mempunyai dua orang anak dan ikut bapaknya bagaimana nah tadi janjinya janji yang kedua kan dikatakan dengan jelas pihak katolik sekuat tenaga mendidik dan membaptis kata sekuat tenaga ini penting sekali kita garis bawahi sekuat tenaga berarti mengandekan bahwa pihak katolik itu sudah berusaha berusaha semampu mungkin supaya anak yang dilahirkan itu akhirnya dibaptis tapi kalau akhirnya dalam perjalanan anak itu sendiri malah tertarik dengan iman pasangannya yang non-katolik seperti itu atau pihak yang non-katolik ini kemudian memaksa supaya anaknya ya sudah akhirnya yang terpenting adalah menyelamatkan perkawinan itu perkawinannya kemudian sah atau tidak seperti itu tetap sah bukan berarti kalau pihak katolik akhirnya tidak bisa memenuhi janji itu membaptiskan anaknya mendidik anaknya secara katolik lalu kemudian menjadi tidak sah itu tidak tetap sah perkawinan itu ya lalu yang ketiga perkawinan campur dalam perjalanan waktu tidak ada kecocokan lalu kemudian bercerai bagaimana dengan yang katolik kalau perkawinan campur di gereja campur itu berarti pernikahan bisa dikatakan campur beda gereja dengan izin mista religio atau campur beda agama dengan dispensasi disparitas kultus kalau itu sudah diberikan maka perkawinan itu dikatakan perkawinan yang sah diandakan perkawinan yang sah maka kalau ada perceraian perceraian lalu bagaimana dengan pihak yang katolik pihak yang katolik tidak bisa begitu saja kemudian bisa menikah lagi seperti pihak yang tidak katolik itu tetapi perkawinan itu perlu dibereskan dulu nah kita perlu melihat disinilah peran tribunal peran romoparoki untuk membantu pasangan ini apakah dengan kriteria untuk menentukan validitas atau sah tidaknya tadi yang tiga hal itu orang-orangnya kesepakatannya atau tata peneguhannya ini ada yang cacat ada yang tidak terpenuhi atau tidak kalau ada kita bantu untuk membatalkan perkawinan itu kalau tidak ada ya sudah kita bantu untuk memutuskan perkawinan itu melalui otoritas yang berpenang seperti itu ini Bapak tiga pertanyaan baik terima kasih ini ada pertanyaan berikutnya yang sesi empat ini berkaitan dengan kasus-kasus kalau ini saya bacakan satu persatu saya Romo ya karena kasusnya beda-beda yang pertama Pak Sutri LDR long distance relationship suami di Bogor istri di Ambarawa usia perkawinan dua tahun belum punya anak istri sudah tidak percaya dengan kesetiaan suami karena beberapa kali ada WA suami nyasar ini dianggap selingkuh ini yang isinya ditujukan ke wanita lain ada KDRT suami ke istri tapi meskipun dalam tutur kata suami sulit dihubungi meski ada beberapa nomor dan saat libur kadang juga tidak pulang ke rumah nah istri merasa sudah tidak bisa mempertahankan lagi bahkan cenderung ketakutan dengan suaminya sementara suaminya bersikukuh untuk bertahan dalam kasus tersebut apakah dimungkinkan bila perkawinan katolik bercerai syaratnya bagaimana dan prosedurnya ramah satu persatu saja dulu Pak baik pada bagian ini kalau kita melihat bagian atau cara tadi untuk prinsip utama kita bisa melihat di sana apakah perkawinan itu diandekan sah atau tidak sah kalau dikatakan di sini usia perkawinan baru dua tahun belum punya anak tetapi kemudian istri sudah tidak percaya dengan kesetiaan suami maka kemungkinan di sana juga bisa dilihat perselingkuhan itu tidak bisa dikatakan terjadi begitu saja mungkin bibitnya benihnya itu sudah ada sejak sebelum perkawinan maka prinsip yang kita buat yang kita pegang adalah apa sesuatu yang terjadi sebelum perkawinan itu menentukan sekali untuk membantu membatalkan perkawinan pasangan ini apakah misalnya ketidaksetiaan suami lalu kekerasan dalam rumah tangga atau selama ada kekerasan ya tadi ke KDRT selama pacaran pacaran dulu apakah ada kekerasan atau tidak seperti itu itu menjadi poin yang begitu penting bagi kami tribunal untuk melihat apakah perkawinan ini mempunyai bukti dan landasan yang kuat untuk dibatalkan atau tidak ya tetapi sebelum sampai pada itu kita mungkin bisa mengambil cara dengan cara mediasi misalnya kalau sudah ada kekerasan dalam rumah tangga seperti ini membahayakan suami seperti membahayakan istri seperti itu apalagi kalau sudah mempunyai anak membahayakan anak maka kita bisa dibantu untuk memisahkan mereka dengan pisah ranjang tetapi bukan mereka tetapi melalui promo paroki ya kan promo paroki mengajak mereka untuk menggunakan waktu sebagai waktu introspeksi dipisah untuk sementara masing-masing memikirkan sebenarnya apa itu yang menjadi persoalan di dalam rumah tanggamu itu bisa diperbaiki atau tidak dan itu diberi tengkat waktu yang jelas misalnya selama satu bulan seperti itu baru kemudian setelah itu datang lagi kepada promo paroki maka promo paroki dalam hal ini memegang peranan tertentu tentu tidak hanya promo paroki sendiri panjendengan-panjendengan yang masuk di dalam kerasulan pendampingan keluarga ini menjadi ujung tombak juga untuk membantu ini maka yang pertama bantuan-bantuan pastoral dulu apakah ada kemungkinan untuk mempertahankan perkawinan ini kalau ternyata sudah tidak ada ya sudah dikembalikan kepada mereka dan kalau misalnya ada indikasi bahwa perkawinan ini tidak sah sejak semula dan bisa dibatalkan maka bisa dibantu di sana syarat-syaratnya bagaimana datanglah kepada promo paroki promo paroki itu ibaratnya sebagai pengacara dalam tanda kutip advokat kepada pasangan-pasangan atau salah satu pasangan yang ingin mengurus perkawinannya tetapi sekali lagi saya ingin memberikan pesan kalau mau mengurus perkawinan yang sudah tidak bisa dipertahankan yang akan dibawa ke tribunal demi demik amannya demi amannya saya katakan demi amannya itu sudah dibereskan dulu secara sipil maksudnya pesan saya yang terselubung adalah apa membiarkan mereka mengambil keputusan sendiri untuk akhirnya berpisah melalui jalan perceraian kita tidak mengusulkan mereka karena apalagi saya sebagai imam tidak bisa mengusulkan kamu harus bercerai dulu tidak tetapi kembalikan kepada mereka apa yang terbaik untuk kalian berdua karena apa kalau belum ada perceraian secara sipil dan diurus ke tribunal nanti akan meletakkan tribunal pada situasi posisi yang sulit tribunal akan bisa digugat di pengadilan seperti itu tapi kalau sudah ada kejelasan secara sipil dulu bahwa perkawinan ini sudah tidak sudah tidak ada sudah tidak apa sudah diceraikan maka itu menjadi kekuatan yuridis seperti itu Bapak yang bisa dibuat prosedurnya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh Pastor Paroki pasti Romo Paroki akan membantu pertama membantu untuk membuat surat permohonan dan dari surat permohonan itu kemudian harus dilampirkan riwayat perkawinan sejak perkenalan pacaran persiapan perkawinan perayaan perkawinan dan hidup setelah perkawinan sampai bubarnya perkawinan itu lalu kemudian ada dokumen-dokumen lain yang harus disertakan misalnya testimonium matrimoni atau surat perkawinan gereja surat baptis terbaru lalu kemudian akte perkawinan sipil akte perceraian sipil itu KTP hanya itu demikian Bapak baik kita lanjut dengan pertanyaan kedua di sesi 4 ada kasus ada Pak Sutri yang awalnya menikah katulik kemudian mereka bercerai secara sipil kemudian suami ini pindah ke muslim serta menikah siri dengan wanita muslim terus bercerai nah beberapa waktu kemudian kembali ke istri pertamanya yang katulik dan tinggal bersama bagaimana gereja menikapi ini Romo wah ini yang suaminya kok ya enak banget ya sudah melukai meninggalkan lalu kemudian balik lagi sandal teklak ceblung kalen daripada golek mending balen menikah katulik bercerai secara negara lalu suami pindah tapi kemudian bercerai lagi dan kemudian pulang di sini prinsipnya adalah apa perceraian secara sipil itu tidak memiliki efek yuridis apapun di mata gereja katulik maka dari itu perkawinan yang dilangsungkan pada saat awal dua orang katulik itu tetap bertahan tetap dipandang ada walaupun bercerai secara sipil menikah lagi tapi ternyata kemudian pulang lagi kembali lagi maka secara gerejawi tidak ada yang perlu dibuat karena apa perkawinan itu masih tetap ada perceraian secara sipil yang dilakukan itu tidak memulai efek apapun apalagi perkawinan yang dilakukan secara siri tadi tadi kan kita belajar menikah siri itu dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena disana tidak ada kesepakatan nikah maka yang dibuat adalah apa yang dibuat adalah secara gerejawi adalah yang pihak suami itu diminta untuk bertobat mengaku dosa kepada imam lalu yang kedua apa yang dibuat oleh gereja katulik secara sipil karena secara sipil kan ikatan mereka sudah tidak ada sudah dicerekan menikah pertama mendapatkan akte pernikahan lalu cerai akte percerehan baru kemudian mau bersatu lagi maka disinilah gereja perlu membantu untuk mengurus yang sipilnya dengan cara apa mengurus rujuk rujuk kembali nah ini melalui pernikahan sipil ada bukan semua imam bisa membantu itu tetapi hanya imam-imam tertentu yakni mereka para romo yang bertugas di tribunal gerejawi dan juga para romo vikab yang akan membantu untuk mengurus pernikahan secara sipil ini demikian baik matur romo pertan ketiga juda katolik juda katolik cerai mati menikah secara islam dengan janda cerai pria tetap ke gereja tapi nekat menerima komuni meskipun sudah diingatkan tidak boleh si pria ingin bisa komuni dan mengesahkan perkawinan secara katolik apakah bisa atau bagaimana caranya pertanyaan yang pertama ingin saya ajukan adalah apa juda katoliknya ini kan tidak bermasalah karena cerai mati ditinggal mati tetapi menikah secara islam dengan janda cerainya janda cerainya ini cerai apa ini diandakan cerai mati atau cerai cerai hidup berarti kalau dia adalah cerai hidup disini maka kemudian ada halangan ada halangan bahwa si janda ini masih terikat dengan perkawinannya yang dulu sekali lagi perceraian secara sipil atau secara agama itu tidak mempunyai efek yuridis apapun tidak digubris oleh gereja maka gereja masih melihat disana ada ikatan maka pihak janda ini tidak bisa menikah begitu saja dengan duda katolik ini tetapi dia menikah secara islam lalu bagaimana dibantu supaya pria ini akhirnya bisa mengesahkan perkawinannya secara katolik yang pertama yang perlu dibantu adalah pihak jandanya ini apakah dia diminta untuk membereskan perkawinannya terlebih dahulu bisa melalui apa misalnya nah disinilah kemudian yang saya katakan sebagai privilegi paulinum tadi pak ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih sebenarnya ini adalah cara yang paling elegan untuk mengajak orang untuk akhirnya memberi diri di baptis seperti itu dikatakan kepada janda ini bu anda tidak bisa menikah mengesahkan tidak bisa membantu bapak ini untuk mengesahkan perkawinan secara katolik karena anda masih terikat dengan perkawinan terdahulu tapi kan sudah bercerai perceraian itu masih dipandang oleh gereja tetap ada maka bagaimana caranya apakah jendengan ingin dibaptis atau tidak tetapi jangan sampai baptisan hanya demi perkawinan ini baptisan tentu saja diajak untuk sungguh-sungguh karena saya tertarik dengan iman katolik seperti itu kalau akhirnya dia mau dibaptis maka disanalah kita bisa mengaplikasikan privilegi paulinum tadi membantu dengan dengan baptisan itu untuk memutus perkawinannya yang terdahulu lalu kalau sudah seperti itu kemudian dinikahkan secara baru secara gereja katolik dengan nama apa itu tadi konvalidasi simplek atau pengesahan biasa semacam pernikahan secara baru itu cara yang paling mudah seperti itu kalau misalnya janda cerainya tidak mau enggak mau saya masih tetap ingin dengan iman saya misalnya saya tetap ingin dengan iman islam saya agama ya sudah kalau sudah seperti itu maka sulit untuk dibantu demikian Bapak baik Romo mengenai kasus itu saya itu pernah mendapat bahwa iman itu lebih tinggi dari perkawinan apakah yang dimaksud seperti ini jadi kalau habis kemudian dia bisa menikah lagi maksudnya sudah disahkan karena iman lebih tinggi dari perkawinan apakah itu dimaksud saya kurang tahu tentang tentang sebutan itu tetapi sebenarnya privilegi paulinum itu membantu seseorang untuk akhirnya bisa diputuskan tetapi dengan ada satu hal juga satu syarat ya ini apa dalam privilegi paulinum itu nanti pihak yang akan dibaptis itu perlu bertanya kepada mantannya apakah dia pertama dua hal apakah kamu juga mau dibaptis atau tidak yang kedua apakah kamu mau hidup bersama denganku tanpa menghina Tuhanku atau tidak kalau jawabannya itu negatif saya tidak mau dibaptis saya tidak mau hidup bersama denganku maka privilegi tadi bisa diaplikasikan atau digunakan begitu oke oke baik baik ya pertanyaan terakhir disesimpat seorang janda katolik suaminya kawin lagi kemudian beberapa tahun kemudian janda ini kawin dengan seorang pria muslim di KUA setelah lama berkeluarga mereka mau mengerija termasuk suami mau menjadi katolik mereka sudah aktif dalam kegiatan di lingkungan bisakah dimintakan kemurahan rohani bagi wanita itu saya pertanyaan hampir sama dengan tadi kemurahan rohani karena berkaitan dengan kemurahan rohani ini adalah sesuatu yang lain lagi pertama coba kita jelaskan dulu saja kita pertegas berkaitan dengan kasus ini janda katolik suaminya juga katolik gitu ya lalu kemudian suaminya kawin lagi lalu janda ini juga akhirnya menikah dengan seorang pria muslim di KUA berarti dengan kata lain bahwa perkawinannya itu kita andekan perkawinannya janda katolik tadi menikah di gereja enggak Pak betul awalnya menikah di gereja itu berarti kan perkawinannya di gereja itu diandekan bahwa perkawinan itu bahwa janda ini terikat dengan masih terikat dengan perkawinan dengan suaminya dulu yang kemudian kawin lagi maka kalau mau dibantu maka janda ini diminta untuk membereskan perkawinannya yang dulu entah dibatalkan kalau ternyata ada diandekan bahwa perkawinan itu tidak sah atau dibutuskan kalau perkawinan itu sah seperti itu lalu kemudian kemudian bahwa ada laki-laki yang dinikahi oleh janda katolik itu yang di KUA kemudian ada keinginan untuk menjadi katolik yang pertama perlu dibereskan itu dulu kalau itu sudah beres baru dibantu yang kedua ini ini kemurahan rohani ini mungkin yang dimaksud adalah hanya menikah secara sipil saja bukan menikah secara gerejani karena orang katolik yang menikah di KUA diandakan perkawinannya tidak sah dan karena itu ia hidup di dalam dosa dan konsekuensinya maka dia tidak bisa menerima komuni atau pelayanan sakramen-sakramen yang lain maka untuk bisa menerima itu dia harus meminta yang namanya kemurahan rohani kemurahan rohani kepada panitia pastoral kemurahan rohani yang dimiliki oleh keuskupan maka untuk membantu di sini perlu dibereskan dulu perkawinannya yang pertama baru kemudian yang kedua demikian Bapak baik terima kasih Romo Bapak Ibu sekalian tentu saja banyak banyak sekali ini banyak sekali pertanyaan yang masih masuk ke panitia ada mungkin sekitar sepuluh tapi tidak akan mungkin kita bahas karena waktunya sudah mau habis saya mohon maaf sebetul mohon maaf karena tidak bisa memfasilitasi pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dijabur Romo karena waktu sudah habis Bapak sebentar Bapak ini ada pesenan dari Romo dari Romo Ivan dan juga dari beberapa yang penjelasan terkait dengan persoalan yang viral di Semarang itu loh Bapak yang tadi saya janjikan ketika saya tampilkan dalam video dalam paparan itu dalam slide yang terjadi di gereja Kerapia itu kan ramai sekali tapi sebenarnya kalau kita melihat dan juga ketika mendengar dari Romo Paroki dari Romo Sunaryati disana mengatakan dan setelah diselidiki bahwa perkawinan itu sebenarnya perkawinan yang sah karena apa memang benar itu adalah masuk pada golongan atau kategori perkawinan nikah atau perkawinan beda agama dan ternyata perkawinan itu sudah dimintakan dispensasi dispensasi beda agama dispensasi disparitas kultus kepada Romo Fikab sebenarnya tidak menjadi masalah mereka menikah secara sah ada dispensasi lalu kemudian pihak keduanya baik yang laki-laki yang katolik maupun yang perempuan yang islam juga menghendaki perkawinan itu dengan penuh kebebasan tidak ada keterpaksaan menikah di gereja itu yang saya dengar seperti itu menjadi masalah memang karena apa karena yang pertama memakai jilbab yang kedua adalah diviralkan ini menjadi masalah sebenarnya gereja itu Romo-romo itu sudah membantu banyak sekali bentuk perkawinan beda agama seperti itu tetapi tidak apa-apa kita melihat di sini sebagai anugerah bahwa ternyata dari kejadian itu kita juga melihat saudara-saudara muslim itu memiliki pandangan yang berbeda-beda berkaitan dengan perkawinan beda agama itu terserah mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda tetapi dari sisi kita yang terpenting adalah pembelajaran bagi kita tidak kemudian latah begitu saja begitu mudah langsung kemudian kita mengambil kesimpulan langsung kemudian memberikan komentar sebelum kita mendapatkan penjelasan yang semaksimal mungkin sebenar-benarnya sehingga akhirnya kita terbuka awasannya oh ternyata sah seperti itu demikian Bapak baik Matur Romo mencerahkan dan memberikan edukasi juga kepada kita semua Bapak Ibu sekalian sayangnya waktu memang membatasi kita sekali lagi terima kasih Romo atas pencerahannya atas materi memberikan banyak pemahaman pengetahuan dan inspirasi buat kami semua para peserta waktu sudah mendekati akhir dari pertemuan kita maka waktu saya kembalikan kepada Mas Bayu sebagai MC saya sebagai moderator terima kasih alas kepercayaan dan mohon maaf kalau dalam membawakan memandu ada hal yang kurang berkenan Matur Wun berkah dalam monggol Mas Bayu berkah dalam terima kasih Pak Hari terima kasih Romo Tri Edi atas paparannya materinya daging semua ya Pak Hari ini ya kalau bahasa anak muda sekarang ini materinya memal ya oke sebelum kita tutup mohon disiapkan untuk petugas doa pada malam hari ini yaitu dari Jogja Barat siap siap oke baik kemudian nanti Pak Hari kebetulan ini juga ada Romo Edi dan Romo Ivan nanti kami akan menyerahkan sertifikat secara virtual secara virtual untuk kita berikan kepada Romo Tri Edi atas kesediaan waktunya untuk memberikan kursus pada malam hari ini monggo Romo Ivan saya bantu untuk sharekan sudah terlihat sudah nampak Romo Ivan baik terima kasih Romo Tri Edi Pak Hari yang telah memandu kita memberikan materi yang cukup berisi pada malam hari ini pada kesempatan ini saya tadi diminta oleh Ketua Panidia untuk menyerahkan secara virtual sertifikat ini kepada dosen saya Romo Tri Edi jadi Ibu Bapak saya menjadi imam salah satunya diajar atau di dalam program imamat oleh Romo Tri Edi saya punya pengalaman yang menarik ketika ujian program imamat kita hukum kanonik yang milik kampus itu saya bawa pulang sampai saya jajan itu kemudian Romo Tri Edi baru ngebel saya karena itu mungkin saya kemudian dihukum jadi Ketua Komisi Keluarga oke saya terima kasih atas kesediaan Romo Tri Edi untuk mengisi malam hari ini begitu banyak yang kami terima kami tidak bisa memberikan apa-apa hanya sertifikat ini semoga bisa diterima dengan senang hati dan besok bila mana kami membutuhkan pertolongan-pertolongan yang lain kami harapkan juga Romo Tri Edi masih membuka diri untuk kami Komisi Keluarga Kevikepan Semarang juga Komisi-komisi Keluarga di Kevikepan Kevikepan yang lain Demikian Romo Tri Edi Matur Semban Mohon kesediaannya untuk menerimanya Terima kasih Romo sertifikat saya terima dan kami saya bersyukur secara pribadi boleh berbagi bersama dengan Ibu Bapak dan Saudara saudari semua semoga bisa berguna bisa membantu di dalam karya kerasulan Oke baik Romo Edi Romo Ivan terima kasih Romo Edi nanti mohon berkenan menunggu ya Romo ada salah satu pengumuman yang akan diberikan oleh Romo Ivan nanti minta tolong berkat penutupnya saya stop screen Romo Ivan Mas Bayu Mas Bayu saya boleh mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ini sebisa mungkin kalau saya ingin menjawabnya nanti saya jawab saya tertulis nanti saya kirimkan kepada siapalah Pak Hari atau Romo Ivan untuk akhirnya bisa diberikan kepada mereka yang bertanya ya bisa sekali Romo monggo Romo Ivan memberikan pengumumannya pada malam hari ini oke baik saya izin share screen ibu bapak apakah telah tampak di layar anda panjen dengan semua terkait informasi paham 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 pada malam hari ini pertemuan kita yang kelima saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari beberapa eh dari panitia yang pertama peserta diharapkan untuk selalu mengaktifkan kamera atau on cam agar memudahkan tim dokumentasi mengambil momen-momen indah selama kuliah berlangsung ketika ada yang ngemil atau ketika ada yang ngantuk nanti bisa menjadi momen-momen indah terwasa juga yang nonton bersama pada pertemuan terakhir panitia akan memberikan penghargaan kepada 10 peserta tersuka cita maka nanti panitia akan melihat sejauh mana anda dalam perjalanan kuliah atau kursus ini yang kedua mengingatkan para peserta diharapkan untuk selalu hadir dalam setiap pertemuan selama kursus ini para wali kelas akan selalu mencatat kehadiran setiap peserta termasuk keterlambatannya masing-masing jadi anda mau terlambat datang di menit-menit akhir itu para wali kelas tahu karena selalu mereka akan berkeliling mereka senyap tidak banyak berbicara tetapi ada dokumentasinya saya kemarin sudah melihat bahkan beberapa yang lucu ketika kami panitia itu masih tinggal untuk rapat panitia setelah acara pasti ada beberapa murid atau beberapa mahasiswa yang masih tertinggal kami tidak tahu itu ketiduran atau apa kalau tidak dari apa namanya room zoom itu e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang memenuhi 80% kehadiran jadi itu idealnya jadi nanti kalau tidak memenuhi kriteria tetapi sangat membutuhkan sertifikat ini bisa wawancara pribadi dengan saya dengan kepala sekolahnya yang ketiga ini yang baru saya sampaikan sebulan sebelumnya setelah mengikuti seluruh proses kursus ini anda semua para peserta kursus diharapkan diharapkan mengumpulkan refleksi pribadi dengan tema pastoral keluarga katolik zaman sekarang kriterianya 2 sampai 3 halaman 4 font 12 times new roman 1,5 spasi nanti ke alamat email komitel semarang dot apa at kais id paling lambat minggu 17 april 2022 itu minggu pasca jadi ini hari ini adalah tanggal 6 seperti yang di layar itu 16 maksud saya 16 maret jadi ada waktu sabtu bulan untuk menuliskan refleksi pribadi sampai 17 april kami tunggu nah kumpulan refleksi tersebut akan kami publikasikan pada hari puncak tahun keluarga sedunia 26 juni 2022 jadi dalam kursus ini kami tidak akan membuka google form untuk evaluasi atau catatan tapi baik evaluasi atau kesan pribadi refleksi pribadi itu dituangkan dalam bentuk tulisan narasi saya kira anda semua mudah untuk menuangkan 2-3 halaman mungkin kok cuma 3 halaman itu kita harus membatasi karena cukup banyak ini pesertanya 250 kalau jadi apa namanya bisa berjilid-jilid kalau tidak dibatasi jadi itu ajakan kami untuk anda jenengan semua untuk mengumpulkan refleksi pribadi dengan tema pastoral keluarga katolik zaman sekarang itu temanya judulnya bebas judulnya pakailah judul-judul yang bombastis supaya menarik untuk dibaca nanti saya akan membagikan kita semua bisa saling berbagi mungkin punya pengalaman mendampingi atau berpastoral keluarga di parokinya keluarga-keluarga masa kini atau pendampingan peranikah kursus keluarga kursus persiapan perkawinan bisa dituangkan di situ mungkin pengayaan selama kursus itu juga bisa diseringkan demikian tambahan pengumuman dari saya pada malam hari ini nanti ini akan saya share di grup peserta WA Grup peserta supaya menjadi perhatian bersama demikian mas bayu saya kembalikan ya baik Romo Ivan terima kasih atas pengumuman yang diberikan sebelum kita doa penutup minta tolong mas mandu untuk foto per layar dulu mas mandu siap siap mas bayu saya menunggu ababah dari mas mandu yang mengkondisikan siap 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 Romo Bapak Ibu mohon waktunya untuk sesi foto bersama bagi yang belum aktif kameranya dipersilakan untuk mengaktifkan karena disini ada 10 slide maka saya akan foto sebanyak 10 slide yang pertama mari senyum Bapak Ibu 1 2 3 yes lagi Bapak Ibu 1 2 3 oke rambutnya mas mandu baru sekali lagi 1 2 3 maaf lagi Bapak Ibu masih bagian 1 2 3 oke tetap senyum Bapak Ibu 1 2 3 nonton bersama lagi Bapak Ibu 1 1 2 3 1 2 3 oke sekali lagi Bapak Ibu senyum terus Bapak Ibu 1 2 3 oke 2 kali lagi 1 2 3 oke terakhir Bapak Ibu senyum 1 2 3 oke Romo Bapak Ibu terima kasih terima kasih mas mandu yang sudah membantu dokumentasi kita pada malam hari ini ya untuk doa penutup monggo Ibu dari dari Brayut dari Brayut monggo Ibu monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan mohon doa bersama kita akhiri dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin Bapak yang maha kasih terima kasih ya Bapak karena malam hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kursus perkawinan pada hari kelima ini Bapak kami mohon sertailah kami selalu di dalam kami mengikuti kursus-kursus agar kami mampu untuk mencerna materi yang kami terima terlebih agar kami mampu kami gunakan untuk pelayanan dan karena itu kami mohon sertailah kami dengan Roh Kudus mu agar kami selalu memiliki hati yang tulus melayani untuk kemuliaan nama kemuliaan pada Bapak Putra dan Roh Kudus kemuliaan 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 amin terkucilah nama Yesus Bunda Maria dan Bapak Yesus selama-lamanya Mohon dan roh kudus amin terima kasih roh motri terima kasih juga semuanya terima kasih terima kasih